Intro Siti Rahmadanti Kokaubun, 23 tahun, perempuan asal Pulau Buru, Maluku, dilaporkan pergi meninggalkan rumahnya secara diam-diam sejak 2 pekan lalu. Rumahnya beralamat di Kompleks Namete, Kei, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dikutip dari tribunambun.com, keluarga mengalami lost kontak dengan Rahmadanti sejak 2 pekan lalu, pada Kamis, 16 September 2021. Sebelum hilang kontak dengan keluarga, dia sempat mengurus surat keterangan bebas COVID-19. Keluarga pun melapor kepada Polres Pulau Buru bahwa perempuan kelahiran 1 Januari 1998 itu hilang. Polres Pulau Buru pun sempat menerbitkan pengumuman orang hilang tertanggal 27 September 2021 disertai dengan berbagai ciri visi korban. Tim Marsego dari Polres Pulau Buru lalu dikerahkan untuk mencari Rahmadanti. Hanya dalam tempo 2 hingga 3 hari, upaya pencarian Rahmadanti akhirnya membuahkan hasil. Dari hasil pelacakan polisi, Rahmadanti ternyata berada di Kabupaten Goa dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua pekan sejak menghilang diduga sosok Rahmadanti seketika muncul lewat akun Instagram AdGadisMalang98. Dalam unggahannya, dia menyatakan dalam keadaan baik dan sehat ini tengah berencana untuk pergi ke Mekah, Arab Saudi, guna menunaikan ibadah umrah. Sementara itu, orang tua Rahmadanti mengaku sempat mengirimkan pesan singkat kepada anaknya melalui akun Instagram, namun tidak pernah dibalas. Polisi mengungkap jika perempuan lajang itu tak hilang, melainkan kabur melintasi pulau. Kata polisi, Rahmadanti enggan dijodohkan dengan anggota TNI dan anggota Polri, Kanit Opsnal, Katim, Marsego Polres Pulau Buru. Rika Hasan Lesi menyatakan orang tua Rahmadanti hendak menjodohkan anaknya dengan polisi namun ditolak. Begitu pula ketika seorang anggota TNI hendak melamarnya. Rahmadanti lebih memilih seorang mahasiswa berinisial MF, yang diketahui adalah pacarnya. MF saat ini menempuh pendidikan di Makassar. Orang tua Rahmadanti juga curiga jika anak sulungnya itu kabur dari rumah bersama pacarnya. Meski begitu, Sendudin tidak menjelaskan lebih jauh soal kecurigaan itu. Lebih lanjut, Lesi mengatakan tim Marsego telah berkoordinasi dengan Polres Goa untuk mengecek keberadaan Rahmadanti. Selamat menikmati.